oke jadi bahan yang kita gunakan adalah belimbing ulo atau belimbing besi sediakan satu wadah bersih bunda sister kita haluskan sini belimbingnya, kita haluskan dulu bunda sister bisa menghaluskannya dengan cara diparut ataupun ditumbuk ataupun di blender pun tidak apa-apa yang pentingnya halus saya bisa menggunakan belimbing yang sudah masak ataupun yang masih mentah yang pentingnya belimbing oke untuk ini saya gunakan 3 belimbing 3 buah belimbing ulo oke kemudian kita akan tambahkan dengan susu tambahkan dengan susu bunda sister untuk susunya saya gunakan susu bendera jika bunda sister tidak mempunyai susu cair seperti ini gunakan susu gunakan susu bubuk pun tidak apa-apa tambahkan sini setengah sendok makan susu tak perlu banyak-banyak susunya ini setengah sendok makan saja oke kemudian kita aduk-aduk susu dan susu dan belimbingnya kita aduk-aduk kita gunakan 2 bahan saja bunda sister susu dan belimbing oke diaduk-aduk sampai rata setelah bahan teraduk rata bunda sister langsung bisa menggunakan bahan ini untuk cara memakainya oleskan aja berata pada seluruh kulit wajah kemudian diamkan selama 15 sampai 20 menit setelah itu cucilah dengan air jangan lupa lakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bening kinclong bebas keriput bebas leg hitam dan bebas pigmentasi jadi bahannya sangat mudah bunda sister bisa membuatnya sendiri di rumah oke setelah dioleskan berata kita diamkan selama 15 menit setelah itu cucilah dengan aul itu saja untuk tips hari ini sebuah tips ini bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye-bye bye-bye